Pemirsa SMK Negeri 1 Kudung Uni Kabupaten Pekalongan dijadikan tempat untuk pelaksanaan seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau disingkat FLS 2N Ajang kompetisi seni tingkat siswa nasional ini akan diselenggarakan bertahap dari tingkat daerah hingga menuju nasional Dan hasil seleksi di tingkat daerah Kabupaten Pekalongan akan mewakili daerah Kabupaten Pekalongan Untuk maju ke tingkat Provinsi Jawa Tengah atau sektor 12 dalam pendidikan nasional Nama saya Pidi Admoko Kebetulan saya ikut di organisasi Saya ngajar di SMK Negeri 1 Seragi Jurusan untuk MAPEL, jurusan seni budaya di bidang musik Kebetulan saya ikut organisasi MGMP Kabupaten Pemalang Sebagai anggota Jadi gini untuk kegiatan hari ini Itu kita istilahnya seleksi Untuk kegiatannya FLS 2N itu Festival Lomba Seni Nasional Itu kita mengadakan seleksi tingkat Kabupaten Walaupun tidak semua cabang lomba yang kita seleksi hanya 4 lomba yang kita seleksi di Kabupaten Sebenarnya untuk tingkat juknis tingkat provinsi sampai nasional itu ada Kalau tidak salah ada 5-5-5 lomba Berhubung 4 mata cabang lomba itu pesertanya lebih dari 3 Soalnya seleksi ini yang kita ambil untuk seleksi di tingkat selanjutnya di cabang dinas 12 Itu yang kita ambil 3 Nah istilahnya berhubung Berhubung 4 mata cabang lomba itu kayak Semisal kayak lomba tari Terus lomba solo vokal Lomba monolog Sama lomba film pendek Itu pesertanya lebih dari 3 Akhirnya kita keputusan dengan teman-teman MGMP Kabupaten Pekalongan Keempat lomba itu berarti kita adakan seleksi tingkat Kabupaten Dan nantinya yang kita ambil 3 juara yang memakili untuk kejenjang seleksi tingkat cabang dinas 12 Dawa Tengah Seperti itu Ini sifatnya seleksi karena keterbatasan anggaran juga Untuk acara ini dilaksanakan kan 1 hari Seleksi 4 lomba itu seleksi 4 lomba itu Ini piyuran dari setiap masing-masing guru Masing-masing MBMP Ya reviewnya Karena kita disitu ada 3 juri Mas Untuk ada 3 juri itu Mungkin dengan penilaian Penilaian apa ya Beda karakter Beda istilahnya Dari ketiga-tiganya itu tadi hasilnya Ya yang kita ambil memang karya-karya yang istilahnya yang Yang terbaik dari siswa Terus tingkat kreativitas Entah itu mungkin garapan musiknya Atau mungkin Detailnya teknik otomatis Teknik kayak Ditaris sama Vokal sendiri kan ada teknik Teknik tersendiri kayak Kalau dari motivasinya sih Aku sangat mengapresiasi ya Artinya Keliat untuk film pelajar Ya embryonya mulai ada Embryonya mulai ada Kalau mungkin Untuk kreativitas berkarya Ide-ide mereka bagus Ide-ide mereka liar Original gitu kan Dan kebanyakan memang Berdasarkan lokalis Dan Cuman Penulisannya juga sebenarnya Sudah-sudah Mulai-mulai ada Mereka ngerti ebedanya antara fiksi Dengan tulisan film Namun memang Eksekusi pembuatan film Memang tidak mudah Untuk membuat gambar Bercerita Sesuai dengan Dengan apa yang mereka Ekspetasikan Masih banyak kendala Terkait dengan teknis Baik itu Teknis pengambilan gambar Kemudian Motivasi editing juga Saya pikir Perlu Sentuhan-sentuhan Perlu workshop-workshop Film pelajar Yang melibatkan Komunitas Semuapun profesional Sehingga Phil Membuat sebuah film itu Mereka bisa dapatkan Minimal begini Fundamental Dari film itu sendiri Saya pikir Untuk pelajar Masih sangat kurang Mungkin materi tentang film Untuk pelajar Saya berkesimpulan Masih sangat kurang Kalau pembakalannya cukup Saya pikir Arya karanya Akan Lebih baik Jadi PR-nya Pembakalan Mbak Undang Praktisi Kayakku Kalau impact 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 Eksternalnya Pastinya Publikasi ya Karena film itu Salah satu propaganda Yang bisa menyentuh Sampai ke ranah Emosional Secara Internalnya Impactnya Pembuat film Akan lebih pekat Akan lebih pekat Lebih pekat Dengan Potensi-potensi Yang ada Karena Ide film Yang sangat Komplikated Dan Film Menjadi Satu buah Satu buah Satu buah Alat Seseorang Untuk Mengamati Sesuatu Baik Objek Maupun Person Lebih Dalam Dan Lebih Wisdom Lebih Wise Secara Skill Film ini Sesuatu Yang Komplikated Sebenarnya Karena Terkait Dengan Kepenulisan Prosa Kemudian Terkait Dengan Drama Atau Acting Di sini Kemudian Juga Terkait Dengan Bunyi Dengan Musik Sehingga Skill film Itu butuh Skill yang Komplikated Dari Dari Semua Unsur Seni Dan Ini Bisa Didapatkan Ya Mungkin Dengan Dengan Lebih Produktif Lagi Trial And Error Trial And Error Sehingga Skillnya Akan Lebih Berembang Overall Mereka Punya Motivasi Yang Bagus Tinggal Media Pak Kurangnya Ruang Untuk Berapresiasi Di Pekalongan Minimnya Lomba-lomba Film Di Pekalongan Juga Itu Berpengaruh Juga Terhadap Perkembangan Skill Film Pelajar Pekalongan Dari Pekalongan Handon Warih Secara Eksklusif Mengabarkan Pekalongan 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 Pekalongan